Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR Papua Barat menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah janji serta peresmian pengangkatan Wakil Ketua 4 DPR Jalur Otsus Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Acara dihadiri Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Swatir Pawe Mesi Wakil Ketua 1 dan 2 DPR Papua Barat beserta anggota Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Pimpinan OPD Lingku Pemprov Papua Barat dan Forkupimda Jumat 14 Oktober 2022 bertempat di salah satu hotel dalam kota Manukwari pelantikan berupa pengambilan sumpah janji dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura asli Ginting SHMH merupakan proses dari Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dimana pada pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Pasal 31 Ayat 3 anggota DPR yang diangkat menduduki salah satu Wakil Ketua maka disahkan Kartens Inigo Hortens Malibela sebagai Wakil Ketua 4 DPR Papua Barat Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpawe Mesi dalam sambutannya mengatakan pelantikan melalui mekanisme pengangkatan Wakil Ketua 4 DPR Papua Barat jalur otonomi khusus merupakan kepercayaan masyarakat Dirinya berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai stakeholder lainnya guna tercapainya kesejahteraan masyarakat Kata Penjabat Gubernur masih banyak peluang-peluang yang harus diselesaikan sehingga seluruh unsur pimpinan DPR Papua Barat baik ketua dan anggota untuk mendukung salah satu unsur pimpinan yang baru dilantik tersebut Salah satu unsur pimpinan DPR Papua Barat Saya berharap agar sedara dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Masih banyak program-program yang harus diselesaikan di mana berhasil tidak hanya penyelenggara pembangunan daerah ini tergantung pada kita semua Oleh karena itu saya mengimbau kepada seluruh anggota yang hormat Bapak-Bapak, Ibu, DPR, Papua Barat lainnya dan segenap komponen masyarakat hingga tidak dapat mendukung sepenuhnya Wakil Ketua DPR Papua Barat melalui meganis perpengangkatan yang baru dilantik dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Rakyat di Provinsi Papua Barat Bapak-Ibu, DPR, dan hadirin sekalian Saya setelah beribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat mengucapkan selamat kepada Wakil Ketua DPR Papua Barat melalui meganis perpengangkatan Sisa Masa Jebatan tahun 2024 2019-2024 kepada Saudara Kartes Malibela SIP Selamat menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada saudara Sementara itu Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat Renle Mansawan SE menambahkan pengangkatan Wakil Ketua 4 dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan perundang-undangan Di samping itu kehadiran Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2 tahun 2021 yang menjadi landasan legal kuat bagi pemerintah guna melakukan perbaikan terhadap proses penyelenggaran pemerintahan yang lebih baik dapat terwujud melalui kerjasama semua pihak Ia berharap dengan bertambahnya satu unsur pimpinan DPR Papua Barat kinerja seluruh anggota akan semakin meningkat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat Ketua DPR Papua Barat yang keanggotaannya melalui mekanisme pengangkatan atau yang lebih istimewa kami sebutkan Wakil Ketua dari unsur kursi Otonomi Khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kekhususan bagi provinsi yang berada di Tanah Papua sesungguhnya rapat pada hari ini adalah hasil dari perjuangan panjang dari proses perubahan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimana pada pelaksananya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 pasal 32 ayat 3 anggota DPRP yang diangkat menduduki salah satu unsur Wakil Ketua maka sahlah sudah apa yang kita saksikan bersama prosesi peresmian pengangkatan salah satu Wakil Ketua DPR Papua Barat pada hari ini dari Manukwari Media Diskomunfo Papua Barat melaporkan